Nah ini pak, murni pak, putih pak, kayak mobilnya bapak yang disebelah sana ya Tahu apa pak? Aduh pak, saya bebas ngelakuin apa aja, ngelakuin istri saya mau gimana, terserah saya Saya yang bertanggung jawab, kalau kamu mau minta ganti rugi pada saya, lebih baik kamu nih Nih, sini, sini Nih, sini Nih, sini Nih, sini Nih, sini Bila semua yang terindah, yang ada di dalam dunia ini, berkumpul dan menjadi satu Betul ngaja kemandan gak marah Eh, eneng, ngomong cantik-cantik kok mau disuruh kemandan saya Neng, 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 neng Memang, gini-gini Eh, aku ini cewek, enak aja Nah, maka dari itu, mending kamu jadi bawahan kita aja ya Eh, Rom, jangan gitu, mbak tugas di mana? Enak aja jadi bawahan, komandan kalian yang tadi itu juga komandan saya Nah ini sama kayak kalian Mak, bu, maka bu, kita gak tau bu Ternyata pangkat ibu lebih tinggi dari kita Kita ini satu misi, jadi kita harus kerjasama Ya udah, untuk misi ini, kita semua harus sukses Kita juga harus kerjasama dengan baik, agar misi ini selesai Siap, bu Siap, bu Ya sudah, saya permisi Siap Saya masih ada kepentingan Terima kasih Tahu, tahu Tahu, tahu Nah, di sini ini tempatnya Tapi kok barang-barangnya cuma tinggal sedikit Ini pasti semua motor dan mobil-mobil ini Ini semua barang curian semua Tahu, tahu Eh, kok dia enjel tahu ya Kebetulan, biar aku gak usah ke supermarket Tahu, tahu, mas Mas, tahu dong Oh, iya, iya, mbak Cepat ya Semoga rencar Mas, ini tahunya berapa? 500-an, ya? 500-an, mbak Eh, kok murah banget sih cuma 500? Tapi ini higienis kan? Coba-coba lihat dong Ini namanya tahunya, mbak Eh, jualan tahu sekarang ya? Iya, iya, Vin Aduh, berapaan tadi tahunya? 500-an 500-an? Iya, Vin Udah mulai kapan ya jual tahu kayak gini, Ferry? Udah lama, Vin Eh, ini kok kotor kayak gini sih Bersih kok, Vin Nih, kalau nggak percaya, Vin Gimana? Nih, 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 nih Bentar ya Mana aku lo coba tahunya? Nih, nih, nih Nih, bagus-bagus kok putih-putih nih Nggak, nggak, nggak ini tahunya nih Keras-keras Aduh, Vin Ini tahunya keras gimana, Vin Satu kali tunjuk sama kamu ini hancur, Vin Hmm, tarik Rugi aku ini, Vin, kalau nggak dibeli, Vin Iya, aku mau bareng semuanya Nah, gitu dong, Vin Nih, ini tahunya-tahunya Langsung dimakan enak Tapi kamu temenin aku di sini Hmm? Temenin aku di sini, mumpung suami aku nggak ada Vin, Vin, nggak baik, Vin Ini rumah kamu, Vin Iya, ini rumah aku Eh Terus suami kamu kemana, Vin? Suami aku lagi kerja Tuh Mobil Mobil Sama juga motor Itu semua milik suami aku Suami aku sekarang punya usaha Usaha jual beli mobil Sama motor gitu, aku nggak tahu Intinya aku sudah kaya Oh iya, Vin Tadi aku dari jalan Aku melihat di garasi sana itu Ada mobil juga Punya suami kamu juga Iya, kenapa? Jadi kamu di sini temenin aku Mumpung suami aku lagi kerja Eh, Vin, nanti kalau suaminya dateng gimana? Eh, kamu berani-beraninya yang nolaku Eh, Ferry, kamu itu udah mantan aku Sekarang jadi orang miskin Cuma jual tahu kayak gini Vin Mubazir, Vin Jatuh ke bawah, Vin Gimana ini, Vin? Yaudah, nggak apa-apa Kamu kan emang sekarang punya pekerjaan yang Cuma jualan tahu Kamu juga diajakku nih Aku perlu ya nih Dibuang juga nih Vin Kenapa? Nggak boleh buang makanan seperti itu, Vin Makanya kamu tuh jangan sok jual mahal sama aku ya Cuma punya pekerjaan kayak gini Kok berani-beraninya yang nolak aku Yang mudah wanita kaya raya kayak gini Iya Gimana ya, Vin? Kamu kan sudah punya suami Jadinya nggak pantas lah, Vin Ini gimana ini, Vin? Kok ini harus diganti, Vin? Nggak, aku nggak mau ganti Fair Aku nggak biasa ya makan tahu Yang cuma kayak gini Apalagi bentuk tahunya kamu itu keras Aku tuh biasa belinya di supermarket Beli di mall Bukan beli kayak gini Vin, ini tahunya nggak kalah loh, Vin Nggak kalah sama di supermarket, Vin Ini adalah tahunya Paling enak Nggak, udah-udah Nggak usah promosi di sini Aku udah nggak mau beli Karena kamu tuh sojual mahal sama aku Vin Atau perlu nih tahu-tahu kamu Aku buangnya semua Ya jangan, Vin Vin Padahal kita kan sudah jadi mantan Hubungan kita hanya sekedar teman sekarang Kenapa? Kamu kan sudah punya suami Kenapa harus mau minta temenin sama aku, Vin? Nggak, nggak jadi Nggak mau minta temenin Aku itu malu, Ferry Punya mantan kayak kamu Apalagi nih pekerjaan kamu cuma kayak gini Tukang jual tahu Terus itu gimana, Vin? Yang kamu jatuhin itu, Vin? Tahunya, Vin? Aku rugi loh, Vin Cuma berapa? Itu kan cuma seribu Dua tahu itu cuma seribu Ruginya juga nggak banyak, Ferry Walaupun seribu, Vin Tapi bagiku itu sangat berharga, Vin Hah, udah, udah, deh Sana kamu jualin ke yang lain aja Jangan jual di sini Kenapa, kenapa? Nggak apa-apa, Vin Iri ya Tuh, mobil Mobil Kamu cuma punya kayak gini Gimana, Vin? Nggak tahu Nih, nih, suamiku udah datang Oh, ini yang suami kamu ya, Vin Iya, dia suami aku Sayang Eh, kebiasaan deh Sana-sana pergi-pergi Sayang Nah, pergi apa emang? Nggak, saya, saya Nggak, saya Sini, saya Jual tahu, Mas Iya, Pak Ini, Pak Mau tahunya, Pak Tahunya nyes enak, Pak Mohon maaf, Mas Meskipun saya tinggal di desa Makanannya saya bukan tahu Ya Tadi saya dipanggil sama istrinya, Pak Mau beli tahu, Pak Ini tahunya enak, Pak Gitu, ya? Iya, ini Kalau udah percaya nih, ya, Pak Eh, udah, udah, Ferry Saya kasih contoh nih, ya, Pak Nah, ini, Pak Murni, Pak Putih, Pak Kayak mobilnya, Bapak Yang di sebelah sana, ya Tahu, Pak Aduh, Pak Itu kan salah saya, ya, Pak Bapak sendiri yang ngelempar tahunya, ya, Pak Itu semua gara-gara kamu, ya? Pak Gara-gara kamu, mobil jualanku Jadi kotor, tuh Membekah jadi tahu nanti, loh Yang ngelempar itu, Bapak sendiri Bukan saya Udah Kamu seharusnya nggak jualan di halaman rumahku Saya dipanggil sama istri Bapak Kamu apa-apaan, Sayang? Kamu beli tahu Nanti kalau semisal perutnya kamu sakit Siapa yang tanggung jawab? Pasti saya Ya, aku nggak Suamimu, nih Ya, aku nggak tahu, Sayang Kamu jangan marah-marah dulu Aku pikir ini tahu-tahu Kayak di supermarket Dia mantan aku Aku juga nggak tahu Oh, mantan kamu Ya, aku malah tadi takut, Sayang, sendirian Pak Kamu mantannya istriku, ya? Dan sekarang kamu jualan tahu Iya, Pak Kamu nggak mau mencontohkan suaminya Vinan? Kerja santai Bukti nyata Hasil melimpah Nggak usah banting tulang kerja, Mas Semua pakai teori Dan akal Harus ada liciknya Supaya jadi sukses Iya, Pak Saya mau nanya, Pak Ini mobil sama motor-motor Di sebelah sana itu Punya Bapak semua, ya, Pak? Oh, jelas Gini, Pak Ini motor saya kan mati, Pak Bulan 1 Tahun 2022 Bisa, ya, Pak Tuker motor di sebelah sana, Pak Kamu ngomong kayak gitu Kayak orang yang nggak punya dosa, ya? Hei Dikiraku orang tuamu Seenaknya kamu minta Tuker-tukeran kendaraan Motor bapak sama mobil bapak Ini kan banyak Banyak lah Pastinya dijual Kamu mau beli Mau beli mobil Tuh, ada tuh Baru tuh Ferry Kamu apaan sih? Sok tahu banget ya Tentang kehidupan suami aku Sama aku Eh, Mas Ini kamu urusin tahunya Kamu gimana Supaya laku Gak usah Ngurusin kendaraan Ini masalah bisnis, ya? Ini gimana, Pak? Tahu saya yang dilempar-lempar ini, Pak Oh, kamu mau ganti rugi, ha? Iya, Pak Ini kan Saya cari uang itu susah, Pak Saya kan biaya besar, Pak Ini sangat berarti bagi saya, Pak Bapak harus ngerti lah Kondisi saya, Pak Eh Kamu mau minta ganti rugi Sedangkan Permasalahannya Ini di rumahku Saya yang berkuasa Jangan seperti itulah, Pak Saya memang Saya memang penjol tahu, Pak Tapi jangan memperlakukan saya seperti itu, Pak Saya cuma minta ganti rugi, Pak Tahu yang Bapak sama Istri Bapak yang dibuang, Pak Dibawa, Pak Bapak harus mengerti kondisi saya, Pak Saya cuma bondrol kecil-kecilan seperti ini, Pak Udah, sayang, kasih pelajaran lagi aja, sayang Kamu belum puas, ya? Hah? Lebih baik kamu pergi aja Sana pergi, pergi Bawa tahumu ini Iya, iya, Pak Iya, Pak Tapi Tahu apaan nih? Lihat Akhirnya aja sudah keruh nih Dan aku bakal ganti rugi nih Kalau aku nggak ganti rugi Herta, mertabarku itu tambah berkurang Cuma gara-gara penjual tahu kayak kamu nih Ambil Ambil 20 cukup, ya? Ya, Pak Yang ikhlas lah, Pak Jangan ditempelkan Oh Sudah dikasih Masih minta di Kayak dirajakan kamu, ha? Masih kurang Nih, tambah lagi Nih, hampir Ambil semua Waduh, Pak Tuh, kan, lihat Nih, sini, sini Sini, sini, sini Sini Suami aku itu kaya raya Gak sebanding sama kamu Jadi kamu gak sejual mahal Sama aku Udah, Shay Buangin aja, Shay Pak, Pak Kok dibuangin, Pak? Ini Tempat tahi ini, Pak Uh Apa ini? Lebih baik kamu pergi dari rumahku Soalnya nanti lagi ada klien nih Mau beli mobil nih Kalau ada kamu gimana? Harta nih Martabat seorang pria yang tajil Yang kerja santai bukti nyata Gak kaya kamu Banting tulang Hasilnya cuma 2 ribu Satu hari cuma cukup dimakan, sayang Iya, sayang Kalau mantanmu Sudah Dicap garis tangannya Sudah seperti ini Iya, sayang Masa ini cuma tahu kayak gini 500 ribu Wah Satu tahu ini 500 ribu Iya, sayang Apalagi Aku kalau beli tahu ini Disuruh temenin dia dulu Katanya tadi Wah Keterlaluan kamu ya, mas Meskipun kamu pengen kaya Gak seharusnya kamu kayak gitu, mas Kalau kamu pengen kaya Ya kerja Dengan kualitas yang bagus Iya Ya paham ya Ngaca, lihat Tahunya kamu kualitas enggak Enggak Yang baik Beli di mall Lebih higienis Pak, tahu saya gak kalah-kalah di mall, Pak Gak kalah-kalah apaan itu Bahasa kampungan Eh, Ferik Aku tahu kamu orang miskin Tapi kamu tuh kalau ngomong itu diatur Ngomong belepotan kaya gitu Sama nih kayak tahu kamu belepotan Fin, jangan dipukul-pukul seperti itu Nanti hati Kenapa, saya Dia ngomongnya susah Soalnya dia tidak punya uang Kamu tahu sendiri, sayang Kalau orang tidak punya uang Bagaikan tahu yang sangat lembek seperti ini Paham kamu Ini mending kamu pergi Dan juga ini bawa uang gratis dari suami aku Pergi cepat Iya, 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 Ferik Iya, nih, ambil, Ferik Tapi jangan sesekali kamu Nginjak kaki di rumahku lagi Bakalan obrak abri tahumu, ha? Iya, iya, Pak, iya, Pak Tahu kamu Karakterku sekarang? Iya, iya, Pak Udah apa, dong? Ini, Ferik Pagi-pagi kamu udah Kusut banget musuhnya Saya permisi ya, Pak Mau pergi dulu, Pak Eh, eh, eh Kemana kamu, ha? Saya disuruh pergi tadi, Pak Yaudah, sana pergi Sana pergi, 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 deh Terus kamu nginjak kaki di rumahku lagi Iya, iya, Pak Tetan Cepat pergi, Feri Enak banget, deh Bagaimana aku tidak kesel, Bi? Sedangkan aku mau ketemu klien Pastinya tiap hari, kan? Iya, sih, Rum Mau gonta-ganti mobil, kan? Iya, sih, bener Tetapi ada penjual tahu datang ke rumahku Memang dia gak ada sungkan-sungkannya, ya? Kalau ada mobil Kan gak pantas orang kaya makan tahu Bener, sih, kalau itunya Tapi, Ruh Tadi itu siapa, Ruh? Penjual tahu, Fi Waduh Kamu nih Penjual tahu? Iya, kamu lihat aja Dari segi pekerjaannya Cara berpenampilan kan penjual tahu Nah, justru itu, Ruh Kamu kenal sama dia? Gak kenal Tuh, lihat Di tanah Tahunya semua aku lempar Kamu obrabri gitu Iya Orang kaya mah bebas, Fi Sayang Itu siapa, sih? Ini temen kamu, ya? Temen bisnis kamu lagi Ini Temen kerja saya Temen kerja Papa Udah, Fi Kamu mau Beli mobil yang mana? Katanya ada orang yang mau Beli mobil Nah, ini Bentar deh, aku masih ngomong, Mas Oke Sayang, kamu bisa gak sehari aja Gak usah ngurusin pekerjaan kamu Waktu berdua sama aku gitu Aku kangen sama kamu, sayang Ya Bilih yang ini, Fi Bentar dulu dong Aku ini mau lihat Mobil lau Secara kan aku gak mau Customer-customerku itu kecewa Kamu tahu sendiri, Fi Aku menjalani Pekerjaan ini Sudah hampir Berdua tahun setengah Jadinya aman-aman aja nih Meskipun mobil kayak ginian Eh, kemarin Mobil lau yang Lu kasih sama gue Itu rugi banyak Ya aku tidak peduli Yang penting uang masuk terhadap aku Yang penting itu sudah tanggung jawab dirimu Lama enak Gue putu Udah, gini aja Aku pengen beli ini ya Udah, nanti Nanti aja, sayang Udah, bentar dulu Ini, papa lagi Bentar dong Lagi ada urusan kerja nih Ini aman gak nih? Aman, Fi Yang bener lu Semua mobilku dan motor-motor disini semua aman Paham kan? Ini berapa duit nih? Kalau ini, 25 aja Kamu tahu kan? Mobil-mobilku semua kayak apa Ya udah 25 juta Aman Lintas gak? Lintas Bebas Bebas udara Bebas lautan Bebas daratan Bebas semua, Fi Allah Lu pikir Udah, kalau kamu gak mau beli Biar aku lempar ke orang lain nih Tapi Memang murah sih Tapi Kita akan Bebek Akau ini Gimana nih? Gak ada Nego kah nih? Tapi aman kan nih? Udah, mulai tadi kamu nanya-nanya terus nih Ada yang mau beli juga nih Udah, geminggir kan mas? Selamat siang Selamat siang Selamat siang Mau cari-cari mobil pak? Atau motor? Ya, apa bener disini Jual mobil sama motor? Oh, bener banget pak Nah, silahkan monggo pak Silahkan dipilih-pilih Nih, ini mobil Dan pastinya Kualitas bagus dan harga Dijamin sangat murah Kalau mobil yang hitam ini Saya kasih harga 35 juta Dan yang putih itu Saya Buka harga 75 juta Yang ini gak bisa nih, go? Oh, kalau ini sudah ditawar 30 30 ya? Iya Seperti ini mas Iya Saya datang kesini Untuk mencari mobil Oh, cari mobil Monggo-monggo pak Silahkan nih Pastinya luar dalam bagus Masih glowing Tapi saya Pengen mobil yang ini Oh, bapak Pengen mobil yang hitam ini? Wah Kalau mobil hitam yang ini Sangat cocok untuk bapak Soalnya sudah berjaket hitam Pastinya saya tebak Bapak itu suka warna hitam ya Monggo silahkan pak Cuma 30 juta Kualitas bagus kan? Srivih Tolong dicek ya Berapa nih pak? 35 saya buka harga Boleh nigo dikit lah pak Gitu kan ya? Namanya sama butuh Apa-apaan sih? Tapi mobil ini ada surat-suratnya kan? Ya, ada Tenang aja Lengkap Saya gak berani Kalau gak lengkap pak Nah, mobil baru itu berapa? Oh, saya kasih harga 70 70 ya? Murah Dibandingkan yang lain Mahal Hei, kenapa kamu gak mau diam oleh tadi? Oh, enggak mas Silahkan pilih aja Sabar-sabar pak Masnya sini siapa? Kamu disini Sebelahnya siapa? Oh, ini Mau beli mobil juga pak Oh, beli mobil Cuma lihat-lihat saya pak Lihat-lihat pak Saya lihat-lihat Atau Selain dua mobil ini Ada yang Punya lagi Motor 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 Iya, motor Banyak Motor Matic Ninja Ninja lagi dipakai Sama anak buah saya Silahkan Gimana pak? Kualitasnya bagus kan masih? Berapa tadi? Buka berapa? 35 juta pak Yang tadi ada yang nawar 30 ya? Iya 32 gimana? Monggo, monggo Mau ya? Tapi cash kan ya? Cash, cash Ambilan ada disini Roro Ano Aku ada kepentingan nih Mau kemana? Mendadak banget Aku Ke teman-teman Nah Justru itu Kamu harus cepat Kalau ada mobil murah Harusnya kamu langsung bayar Nih Sekarang Mau diambil orang kan? Gak dapat rezeki kamu Udah Mending kamu disini aja Saya ada keperluan Roro Maaf ya Saya ada keperluan Ya sudah Ya sudah pak Mobil yang hitam ini Ya monggo Duduk dulu pak Bisa direncanakan disini ya pak Sudah gak usah Gak perlu Ini ya uangnya ada di domen ini ya Biar saya uangkan Gimana sih Vero itu? Pikirannya Otaknya itu Duit Ada pikirannya Dia tuh Gak ada Curiga-curiga-curiganya Kak Pikirannya itu loh Aku gak ngerti banget Padahal Vero tuh gak tau Dia itu siapa Membeli itu siapa Lagian Aduh Kalau misalnya Vero nanti itu kejempa Dia kan Bakalan Rugi besar Aku juga tadi Lihat itu orang berdua Gak asing Tapi Siapa yang pernah berurusan Dengan ku Rasanya itu Nah Vero Vero Oh Tak nyawa Duit Ayo Ini memang untung Gede sih Tapi Dia gak Mungkin apa resikonya ya Aku sampe heran Mau ngintip di Gimana tadi Kalau dia itu Aduh Susah ngomongin Vero Sudahlah Semoga aja dia Selamat Eh Tukang tahu Ngapain kamu disini Mau kemana mas Kenapa lu tanya-tanya Ya enggak mas Oh iya Gak usah so akrab Mas itu temennya Si Vero ya Kenapa Enggak Saya nanya aja Gak usah so akrab Enggak tadi Saya kan Rencananya mau beli Motor sama si Vero Gitu Gak usah so akrab Siapa kamu sebenarnya Kamu pengen tahu Saya siapa Gak usah belagu Santai aja Bos Apa Sekarang kamu ngaku Sekarang kamu jujur Sama saya Kamu penyuplai Barang terhadap Vero Iya pak Ngaku Iya 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 bu Iya bu Ma Kamu mau kabur kemana Saya mau Mau pergi pak Tolong jangan tangkap saya Pergi kemana Aduh bu Pak Maafin saya pak Sindikat-sindikat Seperti kamu yang saya cari Sebenarnya Saya itu Barangnya dari Vero pak Saya Menjual kembali Gitu pak Saya tak mohon Jangan siksa saya Pak Tolong pak Saya banyak utangnya pak Ibu putri Aduh Siap dan Bawa orang ini Ke Rumah Vero Siap dan Tolong pak Bu 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 Saya mau Kemana Bu Oh gitu ya pak Tapi mohon maaf ya pak Teh dan kopinya Gak ada Soalnya pembantu saya Pulang kampung pak Wajarlah Ini Pria gaya pak Sudah Sudah Dulu ya mobilnya Ini minusnya apa Oh gak ada minus-minus ya pak Bapak tahu sendiri Nama saya Pak Vero Pembisnis mobil Tersukses Di desa ini Sayang Iya iya sayang Ada apa sayang Aku mau belanja ya Entah uang dong Aku mau belanja Oh Mau belanja Iya sayang Gak usah Gak usah Kamu suaminya lagi kerja Kamu malah enak-enakan belanja Mau beli apa lagi Eh udah deh aku bawa saja Eh sini sini Ma Wah Ini sih Mohon ma Ini bisa saya uangkan Oh mohon silahkan pak Di uangkan sekarang Apa lewat transferan Apa langsung tunai pak Silahkan Yang tadi katanya bapak aja Cash 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 Oh pake Langsung cash Cash Ya sudah monggo Tapi ini kotor pak Iya ntar lagi Bisa dicuci Ntar lagi saya Nyuruh anak buah saya Yang barusan tuh Yang pake kacamata Oke Ntar lagi Saya tinggal telpon aja Dia langsung datang ke sini Santai aja pak Tapi saya Mau lihat surat-surat mobil ini Oh santai aja pak Iya ntar lagi aja pak Surat-suratnya Masih ada Di orang lain Iya Bapak tau sendirilah Kalau mobil kayak ginian Oh berarti Maksud bapak Mobil ini Mobil gak lengkap gitu Iya Bodong berarti pak Bukan Ya bapak tau sendiri Kalau bapak memang serius Saya langsung turunkan harga 25 juta Ya saling kerjasamanya lah pak Saya cuma Cari rezeki Ya tipis-tipis lah pak 25 juta Monggo Mobil Siap pakai Mobil 2015 tuh Gini gini Iya Gini pak Iya 20 juta saya cash Waduh Gini aja lah pak Ya tolong lah Saling kerjasamanya gitu Bapak tau sendiri Kalau mobil ginian gimana Tahun 2015 tau pak Pastinya enak AC masih adem Ban masih mulus Wah enak Aman gak Aman pak Bapak tinggal pakai aja Nanti saya tinggal telepon Tugas lapangan Halo Mobil ini sudah laku Gitu pak Tapi Banyak kan mobil-mobil seperti ini disini Banyak pak Dan ini mobil baru ini Enak juga dipakai pak Sepeda yang bapak pakai itu Wah Sama Sama ya Semua sama Tau sendiri kan Gitu lah Apalagi ma Enggak Gak apa-apa Cuma kesini Nah dan ini istri saya Kalau ini istri saya Istri sah Bukan Seperti mobil-mobil ya Ya sudah Monggo Dibayar Sebentar Tunggu siapa pak Tunggu sebentar ya Tunggu sebentar aja Siap Bapak lagi sih Apaan nih Apa sih Tolong lepasin Apa sih Ini daerah kuasaan saya Kalian enggak benar ya Lepasin 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 Kamu diam Kita ini dari pihak kepolisian Tolong lepasin Tukan tahu Kayak kamu bukan polisian Kita langsung Kamu diam Sudah Diam Vin Kita langsung bawa aja pak Suami kamu ini Jokok Sudah menggelapkan Mobil-mobil Dan motor-motor yang disini Ini adalah mobil yang kita cari Dan Suami kamu ini DPO Yang kita cari Eh tolonglah Apa-apaan nih Polisi-polisi apaan Kamu penjual tahu Sayang Sayang dengerin aku Ini semua benar Bawa ke disana Bangun 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 Sayang Kamu kenal sama orang ini Kenal sama orang ini Ini anak buah saya pak Kalian Sudah bekerja sama Untuk menjelundupkan Mobil-mobil Dan motor-motor ini kan Kalian sudah jadi target kami Dari kemarin-kemarinnya Pak sebenarnya Barang ini semua dari Vero pak Beneran Kamu juga Kamu ngapain Kalau kayak gitu Kamu ngikut aku Tapi kan bener loh Semua barang-barang itu Saya jangan ditangkap pak Saya mohon pak Dari Aku minta tolong Boleh lepasin Aku mau ngomong sama soalnya Tidak bisa Enggak sebentar aja Sayang Ini semua bener Semua mobil itu Hasil curian Apalagi juga motor Sayang Kamu ya bener dong Iya iya sayang Hah Ini Ini pelakunya semua Di Ovi Aku cuma nyuruh Ya itu sama aja Itu kan cara kamu Sudah 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 Gak usah banyak ngomong Dan gak usah banyak drama Jelaskan semua di kantor Bawa mereka ke kantor Loh pak pak Tolong pak Sayang Pak semua ini Jalan Pak kontiru pak Feri Feri aku minta tolong Dan sama kamu Suami aku Suami kamu Itu adalah target Buruan kami Ini dia Kita tunggu satu personel kita lagi Siapa dan Sebentar lagi kalian tahu sendiri Sudah Siapa dan Gimana dia Ini Kedengarannya Sudah Dekat Oh ya Kenalin personel kita Satu lagi Dia namanya Putri Ijin dan terlambat Ya Tidak masalah Saya ulangi lagi ya Rencana yang kita kemarin Kita harus Begini Oh ya Untuk kamu Ram Apa yang saya minta Kemarin Sudah siap kan Siap dan Sudah disiapkan Iya Ini Saya ambil ya Yaudah Sesuaikan rencana ya Siap dan Lancar Yaudah Saya pergi dulu Siap dan Oh ya Ingat satu hal lagi ya Jangan Sampai ada kesalahan Paham Siap Siap Paham dan Terus gimana Terus gimana sama suami aku Nasib suami aku Nasib aku juga gimana Ferry aku minta tolong sama kamu Ferry Saya tidak bisa menolong apa-apa Itu sudah jalan suami kamu Jadi Hanya persidangan yang bisa Menyelesaikan semua tuntutan Terhadap suami kamu Ferry aku minta tolong Ferry Paham kan Paham kan Bu Ibu bisa bantu saya enggak Bu Bu Ferry Oh ya Untuk Bu Putri Siap dan Tolong proses semua Barang bukti yang ada disini Tolong bawa ke kantor semua Siap dan Ferry tapi suami aku Kok bakal dipenjarakan Ferry aku minta tolong dong Ferry Bebasin suami aku Sudah lah Saya minta semua Oh ya Vin Satu hal lagi ya Vin Kita itu sudah mantan Jadi Kamu itu jaga sikap kamu Kalau kamu sudah punya suami Jangan goda-goda Pria lain Paham kan Aku minta maaf Ferry Bebasin suami aku dong Ferry Bapak minta maaf Bebasin suami saya Ba Nanti bisa kita bicara lagi Aku bakalan bayar berapapun Kok asal suami aku Dilepasin Ferry Itu tidak bisa Kita negara hukum Kita harus memproses Kasus ini Tidak dengan uang Paham kan Oh ya Ibu Putri Siap dan Tolong bawa istrinya ini Sebagai saksi ya Siap dan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!